Guys, jangan ditiru ya, ini Omre lagi mencoba untuk mengangkat seekor monster Halo guys, hari ini Omre lagi ada di tempat temennya Omre Dan dia ini, Omre lihat-lihat dia pelihara banyak banget hewan-hewan keren Ini namanya, silahkan perkenalkan diri dulu deh temennya Omre Iya, nama saya Angga Oke, jadi bro Angga ini, dia ternyata Omre lagi main ke rumahnya Dan tiba-tiba Omre lihat ada beberapa hewan yang unik-unik Kalau gitu langsung aja subscribe dulu dan like videonya Sebenarnya kita bakal lihat hewan-hewan koleksinya Angga, let's go guys Oke, jadi hewan pertama disini ada, udah ada di deketnya kita ini guys Hewan pertamanya ada, nah ini hewan apa nih bro Angga, bisa tolong dijelasin ya Ini burung merpati, tidak dibeli tapi nemu Nyasar, nyasar ke rumah Kok bisa nyasar, ini kapan nyasarnya? Ini sebenarnya burung untuk lepasan, burung aduan orang-orang Di belakang rumah lepas, terus nyasar ke rumah saya Saya lepas lagi, ternyata gak bisa terbang burungnya Berarti ini merpati, aduan itu merpati bala maksudnya? Iya, merpati bala, ini betinanya Oh betinanya, wah kasian nih pasangannya nyariin berarti Ya udah lah kalau gitu kita next ya Kita disini lanjut ke hewan berikutnya Di sebelah sini ada gentong yang gede banget ini Coba kita lihat, ini dari snapping planet ini ya Isinya langsung aja kita lihat, ini gede banget ternyata Le, kagetnya kita Gede banget ya Jangan sampai kita salah masukin tangan kita Kalau kita kegigit sekali, langsung udah pasti kebakar Setelahnya, jangan deket-deket ke meramen Meramen ini harusnya emang selalu selamat ya Tapi kalau misalnya sama hewan satu ini, jangan-jangan-jangan aneh pokoknya Nah, jadi disini ada salah satu AST ini yang paling besar di Surabaya mungkin ya Bro Angga ya Iya, ini paling besar Gak ada lawan sih ini harusnya Wih, untuk ukurannya berapa cm nih panjangnya? Kalau dari kepala sampai ekor mungkin ada semeteran ini Kalau kerapasnya aja mungkin sekitar 70 ya Sumpah gede banget sih Ini juga Omri pertama kali lihat AST sampai Amerika Nah, alik gator snapping turtle paling besar yang pernah Omri lihat Ini di kebun binatang aja kalah gedenya sama yang satu ini guys Nah, untuk berat badannya kira-kira berapa ini? Ini mungkin sekitar 70 kg ya, sesaya berat badannya Wih, sama kayak kita berat badannya 70 kg, ngeri amat ini anak Itu kepalanya kalau kalian lihat ya, gedenya itu udah lebih gede dari telapak tangannya Omri Tapi Omri gak berani ya pegang Karena nanti kalau Omri kegigit pasti hilang ini tangannya Omri But the way, dia ini makanannya apa ya Bro Angga? Biasanya dikasih lele sih, itu bisa kelihatan lele-nya di bawah Cuman udah jadi temen harusnya ya Bersemingguan lebih sih Oh iya Atau tempat sama AST-nya ini Yaudah gak apa sih, biar temennya juga Ini kalau boleh tahu, untuk harga Nah, ini yang paling sensitif ini Ini udah pasti mahal, ini pasti kura-kura sultan Jadi, ya harganya berapa? Kasih kisaran aja Kira-kira seharga motor lah ya, 20 lebih lah 20 lebih 20 lebih, mantep banget Wih, keren, keren, keren Yaudah, ini salah satu AST paling besar di Surabaya yang pernah Omri terlihat guys Keren banget Yaudah, kita lanjut ke yang berikutnya guys Nah, setelah AST yang gede banget tadi Di sini ada bug fiber warna biru Isinya adalah kura-kura yang gak kalah unik Ini coba kita lihat guys Udah kelihatan dia dari atas Nih, coba bro Angga Ini jenisnya kura-kura apa ya? Ini kura-kura mata-mata Dari benua Amerika Masih kecil sih, masih terhitung baby Oh, masih baby ini ukurannya Boleh di pegang ya? Boleh Oke, ini omri pegang guys Oke, nah Setahu omri, kura-kura mata-mata ini Dia juga termasuk keluarga snapping turtle ya Bener gak ya? Iya, bener Oke, masuk keluarga snapping turtle Wih, bagus banget Bagian bawahnya kelihatan gak guys? Warnanya merah gitu guys Wih, cakep banget ya Ini yang paling cakep sih Daripada AST dan CST Oke, jenisnya kura-kura mata-mata apa ya? Kan jenisnya ada beberapa tuh Wah, kurang tahu kalau itu Oke, kurang tahu ya Nah, ini dapatnya sama kayak tadi Dari snappingplanet.id Wah, keren banget koleksinya ya Nah, untuk harganya berapa nih, Bu Angga? Saya beli di harga 2 juta 2 jutaan ya Ya, untuk per ekornya Ini ada 5 ekor sih totalnya Masih lucu-lucu semuanya Halo guys, omri mau ingetin kalian semua Jangan lupa subscribe dulu Kita menuju ke 300 ribu subscriber Dan omri punya hadiah buat kalian semua Nanti buat giveaway 300 ribu subscriber Jadi jangan lupa subscribe Terima kasih support-nya Langsung lanjut ke videonya lagi guys Let's go Nah, jadi kura mata-mata ini Walaupun dia termasuk keluarga snapping turtle Tapi dia itu gak segala AST sama CST ya Ya, bener Gak seagresif mereka Dan wajahnya pun lucu banget Coba kalian lihat guys Kelihatan gak? Nah, jadi matanya tuh dari tengah situ Dan dia tuh bentuknya mirip banget sama daun ya Jadi dia tuh kalau di setau omri ya Kalau di alamnya Dia tuh kayak kamuflase Bareng sama daun-daunan kering Yang sudah jatuh di dalam air gitu ya Keren banget Oke, kita kembalikan dulu Dan disini ternyata setting kandangnya keren banget guys Setting kandangnya itu ada tekoranya disini Ada tubuh-tubuhannya Ini buat dia panjat-panjat juga tuh Kurang-kurang mata-mata Kalau omri berarti kan ternyata dia juga suka banget Panjat-panjat kayak gini ya Lebih pasif ya emang burangga ya Iya Dia bukan yang tipe Bukan tipe yang ano ya Bukan tipe yang suka ngejar dan gigit kayak CST gitu ya Giem sih tipenya pasif gitu Suka kenang dia Iya lucu banget Giem kayak gini Nah, untuk makanannya apa nih burangga? Makanannya ikan-ikan kecil sama pellet sih Mau dia Oh iya ini ada ikan-ikan kecil juga Makanannya ya Bentar omri ambil ikan kecil Nah, ini lu gak dapet-dapet Ini ada ikan molly sama ikan lele Ada ikan lele disana Baby lele Baby lele ya nih Nih omri coba ambil makanannya Mau omri curi Mau omri makan Nah, gak dapet guys Sulit banget ya Karena omri bukan kura-kura Jadi omri gak bisa nangkep ikan Nah, ternyata disini masih ada hewan yang gak kalah unik lagi Sama hewan-hewan yang tadi guys Nih, di kontainer ini ternyata ada kura-kura raksasa lagi Ini kok koleksinya burangga Ini kok ngeri-geri ya Ini kok kura-kuranya raksasa semua ya Kalau yang ini gak sebesar yang tadi memang Tapi untuk warnanya beda ya Ini jenis Ini lebih cerah Ini AST Hypo namanya Oh, jenisnya AST Hypo Iya Omri juga punya dirumah Tapi CST CST Hypo dia Nah, untuk AST Hypo ini harganya berapa ya Ini karena cerah Memang saiznya tidak sebesar yang tadi Tapi ini karena dia cerah Dan kondisinya sangat bagus Jadi harganya dikisar 15 juta 15 juta rupiah Nah, mending honda bit Atau di kura-kura Kalau omri lebih mending kura-kura ya Ini kura-kura yang sangat-sangat bisa jadi investasi ya Kayaknya burangga Iya, bisa Karena kura-kura ini dia semakin besar Semakin lakang Semakin mahal Semakin mahal juga pastinya Ini kret banget Ini dia pegang guys Duh, mantep banget nih Ekornya segitu Nah, pokoknya Kalau kita mau pegang snapping turtle itu Kalau bisa dari bagian belakang Nah, tapi jangan sampai kita salah pegang juga Karena misal kita pegang dari belakang pun Kalau kita pegang ekornya Kita bisa kecepit juga Ekor sama karena pasnya itu bisa nutup Jadi, harus hati-hati tetepannya Oke, jadi di sini Omri mau tanya ke Bro Angga Nah, favoritnya Bro Angga Dari seluruh peliharannya Ini yang mana yang jadi favorit Yang jadi kesayangannya Favorit saya sendiri itu Yakuura mata-mata ini Oh, mata-mata Karena saya peliharannya kan dari baby ya Batangnya masih lucu Kalau yang lain itu saya beli udah besar Jadi udah gak nemu lucunya Udah gak ada Ya, jalan waktu sama mereka tuh ya Ketemunya udah besar Kalau ini dari kecil Saya peliharannya Jadi bisa lihat tumbuh kembang mereka Lucu Oke, iya Kalau Omri sendiri juga suka banget sih Kura mata-mata ini Tapi dia ternyata Salah satu kura-kura yang cukup langka Di Indonesia juga ya Iya, langka Sulit sih temuinnya Iya, sulit Tapi Omri setuju sama Bro Angga tadi Karena kalau kita pelihara dari kecil Memang kita punya bonding sendiri Sama hewan-hewan Daripada kita pelihara Langsung besar Beda banget rasanya Daripada kita pelihara dari kecil Kayak pelihara anak sendiri gitu guys Oke, kalau gitu Terima kasih banyak Bro Angga Atas waktu dan kesempatannya Sama-sama Omri Oke, kalau gitu Dadah guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Bye-bye Nah, disini Omri kebanyakan tingkah guys Omri penasaran banget Pengen coba ngangkat guys Si monster satu ini Sumpah Ini gede banget Kalian setuju gak Kalau yang satu ini gede banget guys Nah, tapi Disini Omri kesulitan banget Karena Ya Omri gak biasa Ngangkat kura-kura Seberat hampir 70 kilo ini guys Gila sih ini beratnya Sumpah Antesan temennya Omri tadi Badannya gede banget Dia ternyata setiap hari Gengangkatin kura Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati